Intro CEO PT. Belum Kota Jati Utama atau Operator Bud Bejo, Muhammad Iqbal Bintosin mengambil formulir pendaftaran talon bupati-wakil bupati Kabupaten Separa di kantor DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah atau Pantimarhen, Kota Semarang, Senin 27 Mei 2024 Iqbal mengaku kedatangannya tersebut untuk mendaftar calon bupati Kabupaten Separa Saat di hadapan panitia pendaftaran, Iqbal mengatakan dirinya maju sebagai cabuk-cawabuk Separa karena adanya dorongan dari masyarakat Sekarang menganggap pengambilan formulir untuk melakukan tautan-tautan yang harus kita lakui untuk berusaha untuk ikut kompetisi dan calonan bupati khususnya di sebarang Kalau misal rekomendasinya jadi keluarnya wakil bupati gimana? Nah itu semua kan komunikasi Semua komunikasi dan memang harus dibangun Soalnya disini memang mungkin sudah saatnya Komunikasi dan itu membangun sebuah kolaborasi dan membangun sebuah daerah kan memang harus diperlukan Apapun itu, komunikasi dan memang harus diperlukan Komunikasi antar partai, komunikasi di internal partai Tautan harus dilakukan Itu tadi sudah saya sampaikan di dalam bahwasannya memang agak telat Kami memang agak Bagaimana ya memang garifan lokal di Jepara Memang yang tadi saya sudah sampaikan bahwasannya Kalau boleh meminjam bahasannya Daud dari Yai Khos di Jepara Memang kami harus ikut Bila nanti dapat tiket maju ke Pilkada Jepara Iqbal berniat mengembalikan tagline Jepara Kota Ugir Saat ini yang lebih unggul ini kan memang kita harus bisa mengembalikan lah Tagline Jepara waktu itu kan Jepara Kota Ugir Tiba-tiba menjadi Jepara mempersona Nah ini memang harus kita kembalikan Soalnya brand itu mahal Untuk menjadikan tagline Jepara Kota Ugir Yang tidak hanya dikenal di Indonesia Tapi di luar negeri pun kenal Dan tahu bahwasannya Jepara itu kota Kota Ugir kita berusaha untuk mengembalikan itu Nah disini memang kalau kita melihat sejarah Ya saat ini sudah saatnya mungkin Jamannya Ratu Kalimah sampai segini kan sudah 500 tahun ya Ini saatnya mungkin akan sudah mulai bangkit ini Jepara Kalau melihat kearifan lokal masyarakat yang terjadi di Jepara ini kan masih Apa namanya Unsur keagamaannya kan masih tinggi Alangkah lebih baiknya kita dorongnya kepada wisata religi Wisata religi itu Soalnya uniknya di Jepara Itu enggak ada di daerah lain Artian Syafi Sangrenyi melaporkan dari Kota Semarang Sampai jumpa di Jepara 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 Sampai jumpa di Jepara